Hai semua kembali lagi ke channel youtube Gazi Warita Kali ini aku beli pisang raja 18 ribu Kemudian aku kupas dan aku belah jadi dua sama rata Di videoku sebelumnya yang sangat rame kan buat resep adonan semua gorengan Jadi gurih, renyah, kriuk dan tidak begitu berminyak Kali ini buat gorengan dari bahannya pisang dibuat crispy kriuk tentunya Nah komen di bawah ya bisa dibuat crispy dengan bahan lainnya apa Bisa request dan komen di bawah Terus disini aku buatnya versi simple Adonan basahnya hanya pakai air Dan ets airnya pakai air dingin Terus ditambahkan vanila atau punya vanili bubuk juga boleh Kemudian diaduk-aduk seperti ini Untuk jumlah takaran airnya disesuaikan ya Yang penting pakai air dingin Nah untuk baluran keringnya pakai tepung terigu setengah kilo Tepung maizena nya 3 sendok makan Dan agar lebih kriuk crispy tidak begitu berminyak Tambahkan baking powder Dan ini juga bisa untuk mengembangkan gorengan selain untuk bahan kue ya Kemudian diaduk-aduk seperti ini Dan ini versi simple untuk adonan basahnya hanya pakai air dingin Sedangkan yang kering pakai tepung terigu dan tepung maizena saja Agar lebih kurih disini aku juga tambahkan sedikit garam Nah ini diaduk-aduk sampai rata Terus siapkan minyak goreng yang banyak Kemudian benar-benar panas ya Siap untuk digoreng Nah terus celupkan pisangnya ke air dingin Nah ini pelan-pelan karena mudah patah Setelah itu celupkan ke tepung terigu dan tepung maizena nya Atau adonan kering Nah seperti itu mudah patah Jadi diusahakan pelan-pelan saja Nah ini diaduk-aduk Diratakan seperti ini Lanjut masukkan ke air dingin lagi Dan masukkan ke adonan kering lagi Atau ke tepung terigunya Jadi dua kali celupan ya Masukkan ke adonan basah Hanya dari air dingin ke tepung terigu adonan kering Kemudian masukkan ke basah lagi Dan masukkan ke kering lagi Nah ini minyaknya sudah panas Tinggal digoreng Nah jika sudah kecoklatan Boleh dibalik ya Dan bila sudah matang Bisa diangkat Kemudian ditiriskan Nah lakukan seperti itu terus Goreng sampai pisangnya habis Untuk adonan terigu setengah kilo Disini tadi aku pakai 12 buah pisang raja Terima kasih telah menonton! Setelah ditiriskan Dan sudah tidak begitu panas Selanjut tambahkan palm sugar Ini aku tadi beli 7 ribu ya Ini sudah agak dingin Masih sedikit panasnya Dan sudah tidak berminyak Langsung saja Tuangkan palm sugernya ke wadah Seperti ini Secukupnya Terus Terus Tuangkan pisang crispy Kemudian ditutup Dan dikocok-kocok Seperti ini Nah ini enak banget Untuk camilan Apalagi di musim yang sering hujan Seperti ini Terima kasih ya teman-teman Sudah menonton videoku sampai akhir Semoga resepnya bermanfaat Dan jangan lupa untuk komen Like dan subscribe Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa